Selamat datang di Tony Fakta Sejarah Jumpa lagi ya, disini ya Di tempat yang berbeda Tapi, masih dengan feel yang sama Cerpenmu.com Komunitas penulis cerpen Indonesia Kumpulan cerpen karya anak bangsa Ya, saya akan membawakan kisah dari platform tersebut Yang dituliskan oleh Isna Bahudin Dan ini dia selengkapnya Sekitar pukul 9 malam Dengan suasana begitu sepi di jalan raya Disertai gerimis kecil Aku sedang duduk di cafe yang lumayan sepi Karena hanya ada beberapa pelanggan dan pelayan Yang sedang asyik mengobrol di sebelah ruang kasir Sudah beberapa minggu ini Aku selalu mampir ke cafe ini tiap selasa malam Awalnya karena hujan yang sering turun Tanpa diduga-duga saat aku pulang kuliah Jadwal kuliahku hari selasa Mulai dari jam 4 hingga pukul 8 Lumayan berat memang Mengingat musim penghujan di bulan-bulan ini Cafe ini memang tak sebegitu spesial atau mewah Dan tak begitu menarik perhatian Hanya dari tampak luarnya Meskipun para pelayannya Begitu ramah saat menyambut tamu Mungkin itu Yang membuatku betah berlama-lama disini Entah apalagi hal yang tak ku ketahui yang membuatku merasa nyaman Secanggir kopi baru saja diantar oleh salah satu pelayannya Namanya Sari Itu yang ku ketahui setelah beberapa hari lalu berkenalan dengannya Mukanya manis Dan pastinya menarik Ramah Dan juga punya senyuman yang khas Meskipun tak banyak pernah berbincang dengannya disini Pemilik kafenya juga terkadang turun langsung melayani pelanggan Pak Santoso Dia juga terlihat begitu ramah Karena pernah berbincang lama denganku minggu lalu Dia hanya berbicara tentang kehidupannya sendiri Dan jarang mau mendengarkan omonganku Agak aneh memang Tapi aku anggap hal biasa saja Orang tua sih Tak mau mendengar orang yang lebih muda Ya gak? Jam 10 malam Rokok di tanganku sudah hampir habis Dan aku berniat Untuk langsung keluar Dan pulang Sebelum tiba-tiba Sari duduk di hadapanku Dan memandangiku dengan senyuman khasnya Kenapa? Tanyaku Mas Tahun ini aku masuk kuliah di kampusnya Mas loh Oh ya? Itulah awal perbincangan lama ku dengannya Aku mengurungkan niatku pulang Dan malah terdampar di kursi itu Hingga hampir larut malang Memang hanya perbincangan sederhana Dan kebanyakan kata-kata dariku hanyalah Apa yang ingin kupikirkan malam itu Tapi ternyata Sari begitu asyik untuk diajak ngobrol Malah dia duluan yang memulainya Beberapa menit sebelum aku pulang Malah Pak Santoso ikut nimbrung disitu Sambil bercanda Tawa Bersama kami Karena pelanggan yang masih tersisa Memang hanya aku Cafe tutup tengah malam Dan aku pun pulang ke rumah Meskipun sedikit merinding Karena jalanan yang sudah Begitu sepi Begitu selasa berikutnya Aku langsung mampir ke cafe itu Sepulang kuliah Seperti biasa Sari duduk di sampingku Setelah melayani pelanggan yang lain Berbincang Dan mengumbar senyumannya yang khas Cangkir kopi Sepunggu serokok Dan sampai hampir larut malam Aku disitu Hampir setiap selasa malam Terasa begitu nyaman Dan membuatku terus-menerus Mengurungkan niatku Untuk keluar sebelum cafe itu tutup Malam Sabtu Aku sedang berdua bersama Sari Meskipun bukan selasa malam Seperti biasanya Juga tak berada di cafe Dua, tiga Melainkan Berada di taman kota Seperti pasangan yang sedang kencan Bukan karena itu sebenarnya Melainkan selasa lalu Sari memintaku untuk menemani Mencari perlengkapan Untuk kuliah Singkatnya Tiga hari sebelum Tahun ajaran baru Dia juga mengatakan Untuk izin kerja semalam Sudah diperbolehkan oleh Pasantoso Hampir semua pelengkapan Sudah didapatkan Seperti pakaian putih Hitam Dasi Dan atribut lain Lalu Kami duduk di sebuah kursi Di pojok barat Sambil berbincang Dan bercanda Seperti biasanya di cafe Suasana hangat Dan nyaman Juga terasa di tempat itu Mungkin aku perlahan Memang mulai Jatuh cinta padanya Karena Sakan Mengangkat kaki Untuk beranjak Dari tempat itu aja Menjadi Begitu berat Tiba-tiba Dari belakang Terasa seorang Menepuk bahuku Itu Ivan dan Dina Yang sedang tersenyum-senyum Dan kemudian Berdiri di sampingku Mereka berdua Teman sekelasku Di kampus Eh Lagi ngapain Lu disini Sendirian aja Kayak orang hilang Ucap Ivan Emangnya lo pikir Gue lagi duduk Sama hantu Hahaha Bisa aja lo Yaudah ya Takut ganggu Ayo din Mereka lalu beranjak Dari tempat itu Tak terlihat Ada reaksi Berarti Dari sari Saat ada mereka Dia bahkan Seolah tak peduli Dan terus Memandangiku Sambil tersenyum Pukul setengah Dua belas malam Dan aku sudah Berdiri di depan Sebuah rumah sederhana Tak jauh Dari kafe Dua tiga Sepih Dan gelap Hanya lampu teras Yang menyala Sari langsung Membuka pintu Yang tak terkunci Dan memaksaku Untuk masuk ke dalam Aku duduk Di sebuah kursi Di ruang tamu Yang menyala Lampu putih Secangkir kopi Lalu diletakkan Olehnya Di atas Meja kaca Kayak di kafe aja ya Ucapku Sambil mencoba Membuatnya Tersenyum lagi Kamu sendirian Di rumah ini Ucapku lagi Sari Hanya menggeleng Sambil tersenyum Orang tuaku Udah tidur duluan Terdengar ucapan itu Yang masih terasa Begitu kental Teringat olehku Jam di kamarku Sudah menunjukkan Pukul sembilan lebih Beberapa menit Aku masih duduk Di tempat tidurku Dan meremas Sermas rambutku Memikirkan Apa yang terjadi Padaku Seingatku Aku duduk Di rumah sari Dan mengambil Cangkir Berisi kopi Semalam Ya setelah itu Aku langsung Memandangi jam Dinding di kamarku Dengan bingung Seperti terbangun Dari tidur Lalu Apa yang terjadi Semalam Apakah kejadian Semalam Cuma mimpi Ah Tapi Bagiku Terasa Seperti sangat nyata Aku mengendarai Sepeda motorku Dan berangkat Ke kampus Beberapa menit Setelahnya Di kampus Sendiri ada Banyak calon Mahasiswa baru Yang memakai Pakaian hitam putih Sedang duduk Di lobby depan Aku sedikit Memperhatikan Mereka berharap Ada sehari Di salah satu Dari mereka Dan menanyakan Kejadian semalam Tapi tak ada Dari mereka Dan aku Langsung naik Lantai Tiga Menuju ke kelas Yang sudah Mulai berlangsung Kuliah Di depan Tempat dudukku Ada Ivan Dan Dina Yang sedang Asyik ngobrol Tanpa menghiraukan Dosen di depan Lungga ikutan Mengurusin Mahasiswa baru Din Biasanya aktif Ucapku Sambil Memegangi Pundaknya Dan memajukan Sedikit kursiku Ntar Abis kuliah ini Dugasku Cuma Absen mereka Doang kok Eh kebetulan Mana Daftar absensinya Iya Masih diduang Dosen lah Belum tak ambil Singkatnya Kuliah selesai Dina memang Langsung pergi Setelah keluar Dari ruangan kelas Dan Ivan Kemudian berjalan Turun bersamaku Menuju ke lobby Sambil Membicarakan Semalam Saat aku Bertemu Dengannya Di taman Dia Membenarkan Hal itu Hanya saja Aku masih belum Menyinggung Tentang sari padanya Dan sampai Di depan Ruang dosen Kuliah Dina Yang sedang Membawa Beberapa Lembar Kertas Absensi Bersama Dengan Dua Mahasiswa Lainnya Aku Langsung Menghampirinya Dan merebut Kertas Itu Ngapain Lu Fin Eh Cewek Yang semalam Itu Dia juga Ikutan PSU hari ini Katanya Dia masuk Ruang Dua Tiga Ah Gue Cuma Mau Lihat Aja Ucapku Sambil Memperhatikan Kalau Nama Sari Emang Ada Di Absen Kelas Itu Sari Hayu Ningsih Kertas Itu Langsung Direbut Kembali Dina Dan Menatanya Dalam Sebuah Map Udah Aku Ntar Telat Lagi Ucapnya Sambil Berlalu Bersama Dua Mahasiswa Itu Menaiki Tangga Eh Lu Tadi Nyari Siapa Si Ucap Ivan Sedikit Bingung Itu Cewek Yang Semalam Duduk Bareng Gue Di Taman Yang Tiba Tiba Aja Ada Lonya Nongol Cewek Iya Lihat Ke Kelasnya Yuk Ntar Gue Tunjukin Ucapku Kami pun Berdiri Di Depan Ruang Dua Tiga Mengintip Dari Pintu Kaca Sambil Memperhatikan Kalau Hampir Semua Mahasiswa Terlihat Sama Dengan Pakaian Putih Hitam Hanya Saja Tak Kulihat Ada Keberadaan Sari Di Antara Mereka Kupikir Dia Tak Berangkat Atau Kenapa Padahal Semalam Dia Masih Baik-baik Aja Tapi Namanya Benar Ada Di Kelas Ini Dia Nggak Masuk Kayaknya Kenapa Ngelalui SMS Atau Telepon Aja Sih Aku Langsung Terkaget Dan Menyadari Kalau Bahkan Selama Ini Aku Tak Pernah Menanyakan Nomor Ponsel Padanya Karena Hampir Tiap Selasa Malam Aku Hanya Terguai Saat Di Hadap Hanya Dia Kerja Di Cafe 23 Di Jalan Big Jane Encung Kalau Malam Tiap Selasa Kan Kita Pulang Malam Aku Kesitu Terus Dua Bulanan Ini Dia Emang Gak Cantik Cantik Banget Tapi Gue Nyaman Kalau Bareng Amat Dia Van Gak Tau Dah Ivan Langsung Merangkul Pundaku Dan Menarik Berjalan Menjauh Dari Depan Kelas Itu Aku Sendiri Masih Bingung Apa Yang Dia Lakukan Dia Tak Berkata Banyak Dan Terus Menarikku Menuruni Tangga Entah Apa Yang Ingin Ditunjukkannya Sampai Sepeda Motornya Berhenti Di Lokasi Yang Hampir Tak Asing Bagiku Jalan Brigen Encung Gue Gak Tau Apa Yang Lo Omongin Tapi Gue Dulu Juga Beberapa Kali Pernah Kesini Bareng Sama Dina Terakhir Kali Waktu Semester Duaan Dulu Tapi Seinget Gue Kafe Ini Terus Kebakaran Dan Ada Beberapa Pelanggan Ikut Mati Sama Pegawainya Aku Tak Bisa Di Hadapanku Emang Hanya Puing Bangunan Yang Gosong Disertai Beberapa Rumputan Mulai Menyelimutinya Lalu Apa Yang Tiap Selasan Malam Kualami Aku Benar Benar Mengingatnya Dengan Jelas Dan Tak Sedikitpun Terasa Seperti Mimpi Aku Langsung Bergegas Menyuruh Ivan Membawaku Ke Rumah Sari Semalam Rumahnya Masih Ada Dan Hampir Terlihat Sama Seperti Yang Ada Di Pikiranku Hanya Saja Tak Terlihat Seorang Pun Disana Lampu Teras Juga Masih Menyalar Mang Redup Aku Begitu Menjadi Bingung Dan Terus Gemetar Dari Tadi Selasa 20 November Dua Tahun Lalu Sekitar Pukul Lapan Malam Cafe 23 Terbakar Empat Orang Meninggal Dunia Beserta Satu Orang Pengunjung Sembilan Orang Menderita Luka Bakar Serius Itu Yang Kudapatkan Dari Informasi Di Koran Yang Diberikan Oleh Ivan Soret Tadi Sari Pasantoso Dan Pelanggan Yang Duduk Lain Di Meja Bersamaku Di Dalam Cafe Itu Perasaannya Aman Di Dalamnya Sampai Hari Ini Aku Masih Mempertanyakannya Purwokerto 5 Januari 2010 Isna Bahudin